Intro Wirsa menyusul maraknya laporan temuan dua kasus demam berdarah di Banjarmasin bahkan sudah merenggut satu korban jiwa Kini kecepatan Banjarmasin Utara serentak melakukan upaya pemberantasan sarang nyamuk salah satunya di Kelurahan Sungai Miai Aksi serentak pemberantasan sarang nyamuk dikelar di Kelurahan Sungai Miai kecamatan Banjarmasin Utara Aksi cegah demam berdarah atau aksi cerah ini dilakukan warga menyusul sudah adanya kasus demam berdarah bahkan telah menelan satu korban jiwa Kegiatan ini selain dilakukan di lingkungan Kelurahan Sungai Miai juga di lingkungan Sekolah Dasar Sungai Miai 7 yang diikuti ratusan siswa dengan menyasar sudut sekolah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegepti Aksi cegah demam berdarah ini oleh Kelurahan Sungai Miai menyusul adanya temuan dua kasus terkonfirmasi DBD bahkan satu pasien telah meninggal dunia di lingkungan sekolah ini menjadi sasaran utama mengingat pelajaran sekolah sudah kembali berjalan normal sejak awal tahun Kenapa hari ini kita melaksanakan di sekolah? Karena kita sama-sama ingin melibatkan sektor pendidikan Jadi kemarin kita Kelurahan Sungai Miai khususnya telah memberikan edaran kepada seluruh sekolah di Sungai Miai terkait kasus demam berdarah di Kelurahan Sungai Miai kemarin ada dua kasus dan satu orang meninggal kemarin makanya kita langsung menikirkan edaran sekolah untuk melaksanakan biasa bersih dan hari ini dijadwalkan di SDN Sungai Miai 7 Kenapa kita tertarik dengan dunia pendidikan? Karena anak-anak sudah turun sekolah ini lebih banyak waktunya di sekolah daripada di rumah Kami harapkan nanti setelah dari kegiatan ini mereka pulang ke rumah mereka sampaikan kepada orang tuanya kami telah melaksanakan bersih-bersih di sekolah terkait untuk pencegahan demam berdarah Jadi nanti orang tuanya mungkin ingat oh iya nih bak mandi belum dituras Akhirnya kegiatan ini menyebar ke rumah mandi masing-masing Dalam apa upaya pencegahan demam berdarah yang terjadi di lingkungan sekolah mandi masing-masing utara itu ada 10 kelurahan Nah sekarang laporan-laporan yang masuk ke kita itu umumnya 2 sampai 4 kasus yang terjadi di wilayah kelurahan kita yang terjadi di kelurahan dalam penghukum sekolah mandi masing-masing utara Aksi jika demam berdarah ini akan dipastikan lanjut ke depan dengan menyasar seluruh pemukiman hingga sekolahan yang ada di Banjar Masing Utara Sidi Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!